Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jendikia Channel Pada kesempatan kali ini, pada video ini kita akan belajar bersama mengenai assessment kompetensi minimal atau yang sering kita singkat dengan AKM Nah, sahabat sekalian bahwa ujian nasional yang selama ini sudah menjadi budaya di tempat kita di Indonesia, maksudnya di dunia pendidikan Indonesia itu sudah berakhir di tahun 2019 pelaksanaan terakhir Pada saat itu, Kementerian Pendidikan dan Kudayaan mencanangkan bahwa direncanakan tahun 2020 itu menjadi tahun terakhir di dalam pelaksanaan ujian nasional akan tetapi Kudarullah ternyata dipercepat jadi tahun 2020 itu generasi pertama anak-anak kita yang sekolah di dasar dan menengah yang lulus tanpa mengikuti ujian nasional baik kembali kepada permasalahan assessment kompetensi minimal Nah, AKM itu berawal dari digulirkannya Merdika Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 pokok-pokok dari kebijakan Merdika Belajar itu mencakup empat hal penting yang pertama adalah tentang USBN yaitu ujian sekolah berstandar nasional yang kedua ujian nasional atau UN kemudian RPB Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan PPDB zonasi yaitu peraturan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan kebijakan zonasi Nah sahabat sekalian yang perlu kita pahami adalah tentang ujian nasional karena ini pokok persoalan penting bagi pendidikan di Indonesia yang sebetulnya ini juga sudah cukup lama menimbulkan pro dan kontra ada yang sepakat ada yang tidak sepakat Nah kalau dicermati dari kebijakan tentang ujian nasional ada banyak hal yang bisa disoroti kita lihat kondisi pada saat itu pada saat pelaksanaan ujian nasional bahwa materi ujian nasional itu terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran dari siswa-siswa kita kemudian yang akan digulirkan dengan adanya kebijakan baru dengan pelaksanaan asesmen kompetensi minimal itu nanti sebetulnya pada saat itu tahun 2019 direncanakan tahun 2020 itu adalah tahun terakhir dilaksanakannya ujian nasional tetapi pandemi COVID-19 telah mengubah skenario yang sudah direncanakan oleh Kementerian Perlindungan dan Kebudayaan dimana tahun 2020 itu adalah tahun pertama kali generasi siswa kita yang lulus tanpa ujian nasional kemudian masih dalam rencana ini tahun 2021 saat ini itu menjadi tahun pertama dilaksanakannya AKM atau asesmen kompetensi minimal dan survei karakter nah yang menjadi bagian penting dari kebijakan ini adalah bahwa apa yang diujikan apa yang disusun instrumen pada ujian nasional berbeda jauh dengan AKM tidak dipungkiri bahwa pada saat itu pelaksanaan ujian nasional itu menjadi beban bagi siswa bahkan juga bagi guru apalagi juga orang tua karena mau tidak mau bahwa UN itu dijadikan sebagai indikator keberhasilan siswa sebagai individu artinya siswa akan dihakimi salah satunya adalah dengan ujian nasional yang padahal sebetulnya seharusnya UN itu berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional bukan untuk menghakimi siswa kemudian di sisi yang lain kita juga melihat bahwa apa yang diujikan pada ujian nasional itu tidak bisa dipungkiri hanya menilai dari aspek kognitif hasil belajar saja belum menyentuh pada aspek-aspek yang lain termasuk psikomotor kemudian aspek apa namanya afektif gitu ya apalagi menyentuh karakter siswa secara menyeluruh oleh karena itu dari sisi tujuan dari ujian nasional itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi dengan pertimbangan pertimbangan itu oleh karena itu arah kebijakan baru di kementerian pernikahan nasional digulirkanlah AKM assessment kompetensi minimal dalam hal ini untuk AKM itu akan ber konsentrasi kepada kemampuan literasi dan numerasi literasi artinya kemampuan bernalar tentang menggunakan bahasa bukan berarti ini adalah pelajaran bahasa kemudian numerasi itu kemampuan bernalar menggunakan matematika jadi bukan pelajaran matematika tetapi bernalar menggunakan matematika kemudian di samping ada AKM juga ada SK atau survey karakter disitu akan menyurvey tentang karakter siswa kita terutama karakter siswa pelajar nah AKM itu dilakukan atau dikenakan pada siswa yang berada di jenjang tengah sekolah dari satuan pendidikan di SD berarti di kelas 4 SMP kelas 8 SMA SMK itu kelas 11 sehingga masih ada kesempatan bagi guru dan sekolah bahkan juga daerah memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk seleksi siswa kepada jenjang sekolah berikutnya karena bisa jadi tidak semua siswa itu nanti akan mengikuti AKM karena ini bukan sensus siswa tetapi sampling di setiap sekolah kemudian berikutnya bahwa AKM yang berfokus pada literasi dan numerasi itu lebih banyak terinspirasi oleh PISA dan TIMS yaitu survei pendidikan yang bertaraf internasional kalau kita lihat sejenak tentang sejarah ujian nasional itu mengalami evolusi yang cukup panjang kala itu pertama kali dikenalkan dengan istilah ujian penghabisan kemudian berganti istilah menjadi ujian negara kemudian ujian sekolah pernah juga disebut sebagai evaluasi belajar tahap akhir nasional atau Eptanas sempat juga disebut dengan ujian akhir nasional atau UAN dan terakhir sampai dengan pelasanaan yang terakhir di tahun 2019 itu disebut dengan ujian nasional atau sering disingkat dengan UN nah tahun 2020 terakhir rencananya tetapi ternyata sudah diakhiri di tahun 2019 karena adanya pandemi di 2020 dan nanti di tahun ini tahun 2021 akan dilakukan AKM dan survei karakter sehingga disitu dilihat dari sejarahnya seolah-olah AKM itu pengganti ujian nasional padahal sebetulnya tidak bisa dikatakan AKM itu sebagai pengganti ujian nasional karena fungsinya dan juga prinsip pelaksanaannya berbeda kita lihat lebih lanjut apa bedanya antara UN dengan AKM dan survei karakter yang pertama jenjang penilaiannya kalau UN itu kan dilaksanakan mulai dari jenjang SMP atau MTS SMA MA SMK dan MAK sedangkan AKM itu mulai dari SD atau MI SMP atau MTS SMA atau MA dan SMK atau MAK sehingga disitu semua jenjang pendidikan dasar dan menengah di survei karakter dan asesmen kompetensi minimal itu sudah diperkenalkan sudah dilaksanakan sedangkan pelaksanaan secara operasional siswa yang mengikuti ujian nasional itu adalah siswa tingkat akhir kalau di SMP kelas 9 SMA kelas 12 sedangkan AKM itu adalah di tengah-tengah jenjang satuan pendidikan SD kelas 5 atau kelas 4 kemudian SMP kelas 8 dan SMK SMA itu kelas 11 dilihat dari subyek siswa bahwa ujian nasional itu merupakan sensus yaitu seluruh siswa mengikuti UN bahkan kalau sampai mengalami kendala atau masalah itu siswa wajib mengikuti susulan gitu ya tetapi kalau AKM dan SK atau survei karakter itu sifatnya adalah sensus sekolah semua semua sekolah wajib ikut tetapi di dalam sekolah itu tidak wajib semua siswa ikut karena disitu hanya menggunakan sejumlah sampel siswa kemudian jenis tesnya itu yang UN sifatnya high stick kemudian yang AKM dan SK itu adalah low stick kemudian model soalnya yang selama ini dikenal UN itu hanya soal pilihan ganda dan pada mata pelajaran tertentu itu ditambah dengan isian singkat khususnya untuk matematika SMA dan SMK sedangkan pada AKM soalnya lebih bervariasi bahkan ada jenis soal yang selama ini hampir tidak pernah dikenalkan di semua jenjang satuan pendidikan adapun bentuknya adalah pilihan ganda kemudian pilihan ganda kompleks kalau pilihan ganda itu satu soal disediakan sejumlah alternatif jawaban dan hanya ada satu jawaban benar itulah yang disebut dengan pilihan ganda tetapi pada pilihan ganda kompleks ada satu butir soal disediakan sejumlah alternatif jawaban dan memungkinkan kunci jawabannya lebih dari satu jadi ada lebih dari satu pilihan jawaban benar kemudian menjodohkan antara kolom kiri dengan kanan kalau praktiknya dengan komputer nanti bisa ditarik garis dan sebagainya kemudian isian singkat yaitu jawaban singkat yang pasti bisa berkaitan dengan angka mungkin istilah nama dan seterusnya dan ada soal urayan kemudian ujian nasional itu dilaksanakan selama empat hari karena ada empat napel sedangkan AKM dan SK itu hanya dua hari pada ujian nasional itu dilaksanakan dengan sistem semi online artinya sekolah menyediakan server kemudian mendownload soal dari server pusat kemudian setelah itu pelaksanaannya di sekolah tinggal akses dari server yang ada di sekolah sedangkan AKM dan SK itu pelaksananya adalah full online jadi sekolah tidak perlu lagi menyediakan server sebagaimana yang digunakan pada ujian nasional kemudian metode penilaiannya kalau pada UN atau ujian nasional itu menggunakan CPT computer based test kemudian yang AKM dan SK itu menggunakan computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT ujian nasional itu membutuhkan server sekolah kemudian ada komputer klien yang digunakan untuk siswa gitu ya kemudian ada apa namanya perangkat-perangkat lain yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian nasional termasuk proktor dan juga pengawas sedangkan AKM dan SK itu tidak diperlukan adanya server sekolah ya spesifikasinya cukup memori 2GB resolusi 1360 x 768 piksel kemudian OSnya minimal Windows 7 dan seterusnya dan satu sekolah itu paling-paling hanya diambil sekitar 50 siswa sebagai sampel di dalam pelaksanaan AKM dan SK nah sahabat sekalian asesmen nasional yang merupakan pelaksanaan besar dari AKM itu sebetulnya tidak berdiri AKM sendiri tetapi ada AKM itu sendiri yang menjadi bagian dari asesmen nasional yaitu mengukur literasi membaca dan literasi numerasi sedangkan survei karakter itu mengukur sikap nilai keyakinan dan kebiasaan yang mencerminkan karakter dari siswa kemudian berikutnya bagian dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar yaitu mengukur kualitas input dan proses belajar mengajar baik di kelas maupun di sekolah sehingga disitu nanti selain siswa guru juga terlibat di dalam SLB apa bedanya AKM dengan SK asesmen kompetensi minimal dengan survei karakter AKM itu mengukur hasil belajar kognitif ya sehingga disitu menggunakan kemampuan literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi sedangkan survei karakter itu mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil belajar Pancasila dimana pelajar Indonesia itu mempunyai kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila nah tentu saja karena ini sifatnya adalah survei harapannya bisa mencerminkan dari kondisi yang sebenarnya terhadap hasil belajar emosional yang dilaksanakan di sebuah satuan pendidikan atau bahkan di sebuah daerah tertentu kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila itu bisa kita lekatkan beberapa indikator misalnya beriman dan bertakwa tentu saja ini nanti akan disurvey dari hal-hal yang sifatnya bisa diamati tampak mata begitu ya kemudian ada berkebinekaan global bergotong royong bernalar kritis mandiri dan kreatif itulah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila beberapa indikatornya kembali ke AKM assessment kompetensi minimal jadi yang dimaksud dengan AKM atau assessment kompetensi minimal itu adalah assessment yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan oleh siswa di dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya nah AKM ini fungsinya adalah untuk memetakan baik sekolah maupun daerah berdasarkan kompetensi minimal yang di kuasai oleh siswa jadi bukan untuk menilai siswa tetapi menilai sekolah dan daerah daerah yang dimaksud bisa jadi kabupaten atau kota bahkan mungkin juga provinsi kemudian yang di ujikan di dalam AKM itu mencakup kemampuan literasi dan numerasi nah literasi dan numerasi itu bukan berarti mata pelajaran bahasa dan matematika tetapi kemampuan menggunakan konsep dan konsep itu diterapkan di dalam bacaan siswa diminta untuk menggunakan informasi yang ada dan kemampuan bernalar dengan menggunakan matematika ya tentu saja berkaitan dengan apa yang dibaca AKM itu mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa ketika berhadapan dengan teks jadi kuncinya adalah berhadapan dengan teks maka penyajian soal itu pasti memaksa siswa untuk membaca karena wujudnya adalah teks ya tentu saja dalam makna yang lebih luas dan juga menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan bernalar dengan menggunakan matematika nah kata minimal itu mengacu bukan kepada semua konten di dalam kurikulum yang akan diukur di dalam AKM artinya tidak berkaitan dengan kurikulum yang berlaku di sebuah satuan atau jenjang pendidikan kemudian AKM itu berbentuk survei dengan sampel yang tadi sudah kita sebutkan kelas 4 kelas 8 dan kelas 11 sehingga laporannya itu bukan bersifat individual dari siswa-siswa yang tersampling tetapi laporan untuk sekolah yang tentu saja sifatnya adalah agregat dari sampel yang terkumpul dari data sampel yang terkumpul nah harapannya ini punya makna di dalam meningkatkan kapasitas internal di dalam kompetensi minimal tadi dari waktu ke waktu ya harapannya tidak menjadi tahan untuk komparasi antar kelompok nah kita lihat bentuk-bentuk soal AKM tadi di depan sudah kita singgung antara lain berupa pilihan ganda yaitu ada butir soal kemudian disajikan sejumlah pilihan jawaban dan di antara sekian pilihan jawaban itu hanya ada satu jawaban yang benar itulah yang disebut dengan pilihan ganda kemudian ada pilihan ganda kompleks yaitu ada butir soal disajikan sekian atau sejumlah jawaban dan ada lebih dari satu jawaban benar jadi kuncinya lebih dari satu kemudian yang kedua ada soal menjodohkan yaitu kalau prakteknya karena ini menggunakan komputer maka ini tinggal menarik garis pasangan yang tepat antara sisi kiri dengan sisi kanan kemudian isian singkat bisa berupa istilah angka kemudian nama tempat nama tokoh dan seterusnya yang sifatnya adalah pasti kemudian isi yaitu jawaban atau soal yang membutuhkan jawaban dalam bentuk kalimat untuk menjelaskan dari jawaban siswa nah kalau kita lihat bentuk-bentuk soal tadi itu akan ter implementasi dalam soal-soal yang tersusun di dalam AKM dengan bobot yang berbeda terutama untuk pilihan ganda kompleks dimana pada AKM survei nasional itu pilihan ganda yang tadi hanya memiliki satu jawaban benar porsinya baik nasional maupun AKM di dalam kelas itu 20% sedangkan AKM untuk survei nasional yang pilihan ganda kompleks itu jumlahnya 60% sedangkan yang AKM kelas itu 40% kemudian menjodohkan sama antara nasional dengan AKM kelas yaitu 10% demikian pula yang jawaban singkat atau isian singkat yaitu 5% sedangkan untuk yang urayan AKM yang survei nasional 5% sedangkan yang AKM kelas itu porsinya 25% jadi lebih besar nah kita lihat sekarang bagaimanakah dari tinjauan konten proses kognitif dan konteks di dalam soal-soal AKM baik itu literasi maupun numerasi kontennya kalau pada literasi membaca tentu saja ada teks informasi dan teks sastra atau teks fiksi teks informasi itu tentu saja berkaitan dengan data yang disuguhkan secara faktual dari kondisi yang sebenarnya sedangkan teks sastra atau teks fiksi tentu saja itu karya imajinatif yang ditulis oleh pengarangnya sedangkan untuk konten numerasi itu berkaitan dengan aljabar bilangan geometri pengukuran data dan ketidakpastian maksudnya itu adalah probabilitas kemudian untuk proses kognitif pada literasi itu bisa berupa menemukan interpretasi dan integrasi evaluasi dan refleksi dari informasi yang disuguhkan sementara yang berkaitan dengan numerasi itu ada pemahaman proses memahami proses menerapkan dan proses bernalar nah konteksnya baik pada literasi maupun numerasi itu bisa pada personal artinya berkaitan dengan diri seseorang yang disuguhkan di dalam informasi bacaan tadi kemudian dalam konteks sosial budaya mungkin mengungkap tentang permasalahan sosial permasalahan budaya yang ada di sekitar wilayah tertentu atau daerah tertentu atau suku tertentu dan seterusnya kemudian bisa juga konteksnya adalah saintifik yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah baik pada literasi membaca maupun pada literasi numerasi kita lihat sekarang yang berkaitan dengan literasi sebetulnya kalau kita menggunakan istilah literasi itu banyak sekali yang bisa kita soroti dari kemampuan literasi mulai dari literasi membaca literasi numerasi dan sebagainya banyak sekali nah di dalam AKM itu akan difokuskan pada literasi membaca artinya disitu kemampuan membaca kemauan dan kemampuan membaca siswa harus dipaksa harus di apa namanya harus diperkuat sejak sekarang nah literasi membaca itu setidaknya akan mendorong siswa untuk memiliki kemampuan di dalam memahami bacaannya yaitu memahami menggunakan mengevaluasi dan merefleksikan dari apa yang dibaca tentu saja kalau memahami itu artinya mampu menangkap informasi yang ada di dalam bacaan menggunakan ya berarti menggunakan informasi yang ada maka membaca disini maknanya bukan hanya sekedar membunyikan rangkaian huruf tetapi menangkap informasi dari yang dibaca ya tentu saja dalam perspektif lebih luas nanti bukan hanya sekedar mendapatkan informasi tetapi juga menggunakan bahkan mengevaluasi dan merefleksikan dari apa yang ada di dalam bacaan atau informasi yang ada di dalam bacaan kemudian konten dari teks literasi itu tadi kita sudah membahas ada teks sastra atau teks fiksi kemudian ada teks informasi nah konten pada teks sastra tentu saja itu berupa karya imajinatif yang mengangkat persoalan-persoalan kehidupan manusia yang sudah dibadukan dengan imajinasi atau subjektivitas dari pengarang untuk kepentingan hiburan seperti misalnya kasus film pendek Tilek Butejo itu ya nah itu termasuk bisa kita angkat menjadi teks sastra kemudian menawarkan sebuah kehidupan yang diidealkan tetapi tentu saja itu dalam dunia imajinatif kemudian yang penting juga pada teks sastra itu dibangun melalui unsur intrinsik seperti alur tokoh latar dan juga sudut pandang artinya disitu ketika imajinasi penulisnya itu memiliki latar belakang yang berbeda sudut pandang yang berbeda tentu saja akan menghasilkan imajinasi yang juga berbeda kemudian teks informasi itu ditulis berdasarkan data-data faktual peristiwa dan sesuatu yang lain yang benar-benar terjadi benar-benar ada di dalam kehidupan yang sesungguhnya oleh karena itu teks informasi harus jelas harus tepat dan tentu saja tajam dan ureiannya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya bagaimanakah distribusi dari soal AKM berdasarkan kontennya tadi ada teks informasi dan teks sastra nah sesuai dengan jenjangnya pada kelas lima yaitu sis jenjang atau level pertama kali mereka dikenakan AKM itu porsi antara teks informasi dan teks sastra itu sama besarnya yaitu 50% 50% jadi separuhnya adalah teks informasi dan separuhnya adalah teks sastra kemudian kalau sudah kelas delapan di jenjang SMP teks informasi porsinya menjadi 60% jadi sudah lebih besar lebih banyak dibandingkan teks sastra yang hanya 40% sedangkan jenjang SMA SMK teks informasi porsinya 70% ya semakin tinggi teks sastra semakin menurun yaitu hanya 30% itu dilihat dari distribusi soal AKM kembali kembali kepada teks sastra atau teks fiksi jadi tadi kemampuan yang ditumbuhkan yang dituntut yang dikembangkan itu adalah menemukan informasi memahami mengevaluasi dan merefleksi nah menemukan informasi tentu saja adalah mengakses dan mencari informasi di dalam teks serta mencari dan memilih informasi yang relevan artinya ketika ada sebuah bacaan yang disuguhkan siswa dituntut untuk membaca kemudian disajikan sebuah soal maka disitu berkaitan dengan mencari dan memilih informasi yang ada di dalam bacaan yang disuguhkan kemudian untuk yang memahami tentu saja adalah memahami teks secara literal dari apa yang tertulis di dalam bacaan kemudian juga menyusun inferensi atau kesimpulan membuat koneksi menghubungkan dan memprediksi baik teks tunggal maupun teks jama karena bisa jadi teks yang disuguhkan itu bukan saja teks tunggal tapi juga teks jama kemudian yang terakhir mengevaluasi dan merefleksi yaitu menilai format penyajian dalam teks merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan termasuk di dalamnya adalah menetapkan pilihan dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi sedangkan menemukan informasi memahami dan mengevaluasi serta merefleksi pada teks informasi itu kurang lebih sama dengan yang tadi disajikan pada literasi sastra atau teks fiksi kurang lebih sama isinya baik menemukan informasi memahami maupun mengevaluasi dan merefleksi nah ini contoh dari apa namanya sebuah fakta atau fenomena yang bisa diangkat menjadi apa namanya tes atau butir soal dalam assessment kompetensi minimal ini contoh faktanya seperti ini jadi ada seorang siswa lulusan SMK di Purworejo gitu ya yang menciptakan robot untuk membantu ibunya berjualan karena sang ibu itu mengalami sedikit kendala fisik khususnya penglihatan gitu ya nah ini anak lulusan SMK ini menciptakan robot untuk membantu ibunya jualan karena sudah apa namanya tidak presisi lagi kalau dia harus mendistribusi telur gitu ya pada saat berjualan dan ternyata siswa SD yang menjadi pelanggannya itu menjadi senang sekali dengan adanya robot nah kemudian itu disusun menjadi sebuah teks informasinya jelas disitu disajikan sebuah bacaan sebagaimana diurekan di dalam atau disajikan di dalam teks yang disusun menjadi sebuah soal AKM jadi ini disajikan bacaannya kemudian disajikan juga pertanyaan pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang disajikan di dalam bacaan itu ini adalah teks fakta gitu ya kemudian ini juga fakta ini contoh contoh jadi ini berkaitan dengan apa namanya nilai nutrisi susu ini contoh mengukur kemampuan menemukan kembali informasi dari teks soalnya ada disitu kemudian ini juga contoh soal yang kedua yaitu merefleksi dan mengevaluasi bacaan pertanyaannya menjadi pertanyaan yang sifatnya terbuka jawabannya berdasarkan pemahaman siswa mengapa mengonsumsi susu dapat membantu meningkatkan kekuatan dan kepadatan tulang ya tentu itu ada dasar informasi yang ditemukan kemudian siswa dituntut untuk merefleksi dan mengevaluasi bacaan kemudian ada mengintegrasi dan menginterpretasi nah ini lebih jauh lagi lebih dalam lagi dari hanya sekedar menemukan dan memanfaatkan informasi tetapi menginterpretasi dan mengintergrasikan tadi misalnya apa kira-kira tujuan si penulis tadi menuliskan bacaan yang disajikan di dalam teks kemudian ini contoh teks fiksi ya ini apa namanya teks fiksi yang disusun oleh penulisnya cukup bagus ini juga masih berkaitan dengan informasi yang ada di dalam bacaan ini ini sering dipakai contoh-contoh ini ini contoh tipe pertanyaan untuk mengakur kemampuan menemukan informasi yang ada di dalam teks kemudian ada pertanyaan yang mengintegrasi dan menginterpretasi kemudian ada merefleksi dan mengevaluasi bacaan kemudian ini juga pertanyaan mengintegrasi dan menginterpretasi jadi dari sebuah teks yang disajikan itu bisa disusun menjadi lebih dari satu pertanyaan dengan berbagai levelnya mulai dari menemukan informasi menggunakan mengevaluasi sampai dengan mengintegrasi dan menginterpretasi nah kemampuan yang disarankan untuk dikuasai dalam rangka untuk meningkatkan daya baca karena mau tidak mau menyelesaikan soal AKM itu adalah ketahanan siswa di dalam membaca ya kemampuan bertahan dan menemukan informasi dalam bacaan karena kalau selama ini tidak suka membaca itu sudah alamat bahwa AKM nya susah untuk dikembangkan nah kemampuan yang harus dikuasai meliputi kemampuan skemata ya jadi membaca bacaan gitu secara tuntas kemudian kemampuan berbahasa kemudian teknik dan metode membaca mulai termasuk bagaimana mengarahkan pandangan mata dan seterusnya kemudian pengetahuan praktis yang mendukung artinya harus sering berlatih membaca kemudian menentukan tujuan membaca kemudian membiasakan dan juga beradaptasi dengan bacaan yang baru karena bisa jadi informasi yang disajikan itu tidak disukai atau bukan menjadi interesis tetapi harus tetap diserap informasinya berikutnya adalah kemampuan numerasi atau literasi numerasi kemampuan numerik yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika dasar dalam rangka memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari nah disini kemampuan yang dituntut adalah menganalisis informasi yang ditampilkan bisa saja dalam bentuk grafik tabel bagan dan sebagainya lalu menggunakan interpretasi hasil analisis itu untuk memrediksi bahkan juga mengambil keputusan nah ruang lingkup dari literasi numerasi itu mencakup geometri dan pengukuran khususnya ini untuk yang jenjang SMA kemudian aljabar serta data dan probabilitas atau data dan ketidakpastian geometri dan pengukuran itu berkaitan dengan kemampuan memahami menggunakan perbandingan trigonometri misalnya menghitung volume luas permukaan dari berbagai macam bentuk benda-benda tiga dimensi kemudian misalnya contohnya limas limas segien kemudian kerucut bola dan sebagainya itu geometri dan pengukuran nah ini contoh aplikasi realnya bagaimana geometri dan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari nah dari situ nanti bisa disajikan konteks yang disuguhkan dengan baik yang berkaitan dengan penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari ini contoh misalnya kasus yang disajikan contoh jawaban siswa untuk soal yang disediakan diberi persegi panjang dengan ukuran 6x4 kemudian diminta untuk menemukan bangun datar lain yang memiliki luas yang sama ini contoh yang lain yang sudah seringkali kita lihat yaitu ini contoh soal bisa pengolahan data dan membaca grafik gitu ya ini grafik sebelah kiri itu hubungan antara kecepatan atau laju motor balap gitu ya atau mobil balap di sepanjang lintasan sepanjang 3 km jadi sumbu x itu jarak sepanjang lintasan kemudian sumbu y nya adalah kecepatan jadi hubungan antara jarak lintasan dengan kecepatan dan di sebelah kanan itu adalah grafik dari apa namanya lintasannya gambar dari lintasannya kemudian siswa diminta untuk menghubungkan kalau kecepatan dan jaraknya dikambarkan di sebelah kiri kira-kira bentuk lintasannya seperti apa ini contoh yang lain juga misalnya memprediksi tinggi letusan gunung berapi misalnya nah ini menggunakan prinsip-prinsip geometri kemudian aljabar yaitu persamaan dan pertidaksamaan misalnya menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat persamaan linier atau pertidaksamaan linier baik dua maupun tiga variabel untuk di SMA kemudian ada relasi dan fungsi termasuk di dalamnya adalah pola bilangan memahami barisan aritmetika dan geometri memahami fungsi kuadrat dan grafiknya serta sifat-sifatnya itulah aljabar kemudian data dan probabilitas atau ketidakpastian yaitu mencakup data dan representasinya mulai dari menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data seperti jangkauan simpangan simpangan baku variansi deviasi standar dan seterusnya kemudian memahami dan menggunakan sifat-sifat dari probabilitas atau peluang kejadian nah ini contoh disajikan bacaan kemudian siswa diminta untuk memahami bacaan itu menemukan informasi yang ada di dalamnya kemudian menggunakan informasi nah ini contoh soal yang saya ambil dari seratus institut.com edu memiliki flash disk dengan kapasitas 1GB dimana 1GB itu sama dengan 1024MB di dalam flash disk itu sudah ada file foto berukuran 250MB lagu barat 150MB lagu Indonesia 325MB dan file tugas 200MB nah ketika berhadapan dengan masalah yaitu edu ingin menyimpan file video yang ukurannya 300MB maka berarti harus ada salah satu file atau beberapa file tergantung nanti bagaimana memutuskan dengan baik dan tepat yang harus dihabus supaya video yang berukuran 300MB itu bisa tersimpan di dalam flash disitu tetapi disitu ada ketentuannya edu hanya ingin menghapus file yang berukuran sekecil kecilnya maka file manakah yang harus dihapus nah ini tentu pertimbangannya adalah berapa kapasitas yang ada di dalam flash disk kemudian yang masih kosong berapa kebutuhannya berapa dan mana yang harus dihapus supaya yang paling kecil kemudian ini contoh soal bilangan misalnya kita diminta untuk menentukan posisi sebuah bilangan di dalam garis bilangan misalnya P dan Ki itu adalah dua pecahan yang posisinya terlihat seperti pada garis bilangan di gambar itu kemudian kalau P dan Ki itu dikalikan menghasilkan N maka dimanakah posisi N kira-kira itu yang ditanyakan nah ini soal-soal yang berkaitan dengan bilangan dan garis bilangan ini juga contoh operasi dan penghitungan misalnya sebidang tanah dikerjakan oleh A sendirian itu bisa selesai selama tiga hari kemudian tanah itu dikerjakan oleh B kalau dikerjakan oleh A tadi selesai tiga hari dikerjakan oleh B itu selesainya empat hari artinya si A itu lebih kuat lebih cepat bekerja dibandingkan B karena dia harus menyelesaikan si B itu dalam waktu empat hari nah sekarang kalau misalnya kolaborasi A dan B itu mengerjakan lahan yang sama kira-kira berapa lama lahan itu bisa diselesaikan oleh mereka berdua nah ini contoh ya harus berpikir nah kemudian ini contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingin menentukan memutuskan mana yang paling murah ada 40% plus 10% ada yang 50% ada yang 30% plus 20% mana yang paling murah nah ini biasanya ibu-ibu yang rajin belanja ini pinter untuk memutuskan ini nah inilah contoh-contoh soal dan juga penerapan AKM baik yang berkaitan dengan literasi maupun numerasi sekian terima kasih mudah-mudahan membuat wawasan kita semakin terbuka tentang AKM kurang dan lebihnya mohon saran dan masukannya selamat belajar sahabat jendikia channel dimanapun berada kita akhiri video kita kali ini dan selamat bertemu dengan video-video berikutnya terima kasih